Halo, semuanya datang di Kongkoyunitv. Ini adalah video prediksi Itali melawan Spanyol di semifinal Euro 2020 atau 2021. Gue jarang nonton Spanyol. Gue nggak pernah nonton Spanyol di Euro kali ini. Baru tadi nonton sebentar, Swisserlan melawan Spanyol. Halftime udah gue matiin karena boring banget ya. Gue sangat meragukan sistemnya 4-3-3-nya Luis Enrique. Biasanya kan kita melihat Tiki Taka lah ya kalau lihat Spanyol main. Tapi tadi sih gue nggak melihat sama sekali Tiki Taka ya. Bahkan 4-3-3 ini rada aneh karena Sarabia ya sama Ferran Torres tuh bener-bener wide banget ya. Dari ujung ke ujung gitu loh. Dan Koke sama Pedri bahkan rada masuk ke dalam. Ya oke lah, Jardy Alba sama Aspi kadang suka overlapping juga ya sama wingernya. Tapi sistem ini gue juga rada aneh 4-3-3-nya. Ya mungkin kalian yang sering nonton Spanyol ya di Euro ini mungkin bisa jelasin ya. Atau komen lah di komen. Mainnya seperti apa sih Spanyol? Karena gue bener-bener nggak melihat permainan mereka bagus ya. Terutama lawat Switzerland tadi lah. Gue nggak bisa ngomong yang sebelum-sebelumnya pas mereka menang 5-3 lawan Croatia. Gue nggak bisa ngomong. Tapi yang lawat Switzerland tadi sih jelek sih mainnya sih. Main Spanyol kurang bagus mainnya. Teman ini Spanyol gitu loh bener gak? Ya walaupun nggak ada pemain Rian Madrid ya. Sorry banget kerasa Rian Madrid. Tapi pemain kualitas banyak banget disini ya. Bukannya nggak. Bahkan banyak daripada Itali kalau gue bisa bilang. Nggak gampang. Bakal nggak gampang untuk Itali untuk menang lawan Spanyol. Dan bahkan gue bilang sekarang ini Itali lagi krisis ya. Tanpa Seminat Sola Itali krisis. Bener-bener krisis kalau gue bilang ya. Kelihatan banget terakhir pas lawan itu ya pas lawan Belgia. Seminat Sola dari awal gue ada feeling gue ada cedera. Ya bener-bener nggak kelihatan banget ya Spinat Sola ya. Dia jarang banget maju. Dia jarang banget melakukan sprint ya. Sekali-sekali dia melakukan sprint langsung cedera. Ya jadi gue yakin banget dari awal dia udah cedera. Dan kalau kalian nonton lagi ya. Itu nggak jalan banget ya penyeserangannya dari kiri. Untungnya Verratti pas kemarin itu. Di menit 30 sampai dia diganti itu. Udah panas gitu loh bener gak? Dari 20 menit pertama tuh nggak kelihatan Verratti. Bener-bener banyak melakukan kesalahan. Terlalu agresif bener-bener kayak apa ya. Ya belum panas lah mesinnya gitu ya. Jadi untungnya Verratti itu di menit 30 sampai dia diganti tuh mainnya bagus. Jadi dia sama Insigne bener-bener nyupport serangan dari kiri. Nggak ada Spinat Sola bener-bener krisis. Karena penggantinya Emerson gue sangat meragukan ya sama Emerson. Bukannya gue bilang dia pemain jelek. Tapi bisa bayangin. Di Chelsea-nya dia bukan cadangan loh. Dia bukan cadangan. Chilwell nomor 1. Kedua adalah Marco Salonso. Bener gak? Emerson tuh yang ketiga. Dan gak pernah main. Main-pain di Piala Kerbau doang. Piala Kerbau doang. Ya jadi bisa dihitung tuh. Dia main selama 1 tahun kemarin ini. Berapa kali main bola bisa dihitung. Ya gue sangat meragukan ya. Kalian tau lah namanya Itali. Walaupun 4-3-3. Kalau mereka memegang bola dia jadi 3-4-3. Spinat Sola langsung maju. Nemenin Ferrati ya di kiri nih. Yang langsung masuk maju sebagai winger kiri. Itu polanya Itali. Kalau gue jadi Mancini. Gue bakal pasar 3-4-3 dari awal. Ya kenapa? Karena sekali lagi gue meragukan Emerson. Dan juga Itali ini center back-nya banyak. Yang dibawa sama Mancini. Bonucci, Cielini, Acerbi, Toloi, Bastoni. Ada 5 minimal tuh ya center back Itali. Kalau gue jadi dia, gue langsung mainin 3-4-3. Jorginho langsung, bukan sebagai box-to-box lagi. Langsung pure DM. Pure DM, bantuin defense ya. Langsung 3-4-3. Mainin aja itu si Locatelli gitu. Kalau mau, bener nggak. Kalau emang nggak ada winger lagi. Nggak ada winger sama sekali. Langsung mainin aja Locatelli. Ferrati, Locatelli di kiri. Sama Insigne di kiri. Jorginho barela sama Cesa di kanan. Untuk bisa build up serangan. Kalau gue sih, jadi Mancini langsung mainin 3-4-3 dari awal. Karena cuma, lu paksain Emerson yang nggak pernah main bola, bakal nggak fungsional juga. Nanti jangan-jangan kayak Spinachola kemarin. Bener nggak, yang cedera dari awal masih dipaksain main. Nggak kelihatan akhirnya. Tapi, sekali lagi, titik terangnya Itali adalah Ferrati udah mulai bagus mainnya. Mungkin udah mulai panas kakinya. Dan gue melihat dia harus main. Gue melihat dia harus main. Jadi, prediksi formasi gue, Mancini tetap stick di 4-3-3. Walaupun, sekali lagi, menurut gue bagusnya dia langsung main 3-4-3 aja. 4-3-3 Itali, Donnarumma. Itu udah pasti nggak digantikan. Emerson di Lorenzo udah nggak ada yang gantiin lagi. Ya, mereka berdua udah, ya, itu doang. Nggak ada lagi. Florenzi, kalau nggak salah, cedera juga. Ya, Spinachola cedera. Emerson nggak ada gantinya. Bonucci, Cielidi di tengah. Feeling gue mungkin Cielini bisa diistirahatin juga. Bisa aja nggak. Feeling gue bisa diistirahatin lah Cielini. Untuk pemain tengah, gue pilih Ferrati, Jorginho, Barela. Ya, Ferrati mainnya udah mulai bagus. Ya, kalau dia mainnya udah mulai bagus kayak begini, menurut gue dia lebih bagus dari Locatelli. Oke, mereka cara bermainnya berbeda. Ya, Locatelli lebih fighter. Ferrati lebih pemain elegan. Tapi tetap aja, secara kualitas, Ferrati harusnya lebih bagus daripada Locatelli. Jadi, Ferrati harus mulai. Jorginho sama Barela harus mulai. Untuk menyerang depan, gue tetap pilih insignia kiri. Nggak ada yang gantiin dia. Ya, jujur aja Benade sih kualitasnya beda jauh. Ciesa di kanan ya. Sekali lagi gue bilang Ciesa sama Benade itu 11-12 kalau gue bilang dari sekarang skill segala macem. Tapi karena Ciesa orangnya lebih fighter, lebih, apa ya, ya lebih semangat lah kalau ngeliat dia main itu kayak bener-bener, oh gue pegang bola, gue harus ngapain ya. Nggak cuma mikir, oh gue megang bola, side pass, back pass. Nggak, dia megang bola, dia pengen ngelewatin orang, dia pengen create something, dia pengen cari ruang. Untuk passing atau untuk tembak, itu yang selalu dilakukan Ciesa. Itu yang gue suka dari Ciesa ya. Finishing masih nggak gitu bagus, kalau gue bilangnya nggak. Masih sama lah kayak BRD lah, finishing lah 11-12 lah, ya nggak cuncun banget. Jelas kalau itu finishing, insinanya lebih bagus, tapi Ciesa sekali lagi work ratenya lebih suka banget. Immobile, rada dilema ya, karena dua pertandingan terakhir, Immobile main kurang bagus, kalau gue bisa bilang. Movement cukup bagus dia, ya movement dia selalu bagus, tapi dia punya first start, dia punya finishing, dia punya keputusan di final third, itu nggak bagus ya, karena suka maruk ya, orang jelas-jelas ditutup, ngapain, dia tetap nembak lagi gitu loh, bener-bener, jadi kelas keblok lah. Jadi Immobile, tapi nggak ada pilihan juga gitu loh, bener-bener, lu mau ganti Immobile dengan siapa? Ya, Beloti. Beloti, setiap kali ganti Immobile, nggak kelihatan, nggak bisa ngapain-ngapain. Ya bener-bener, jadi, lu nggak mau tetap Immobile sebagai striker, ya, ini adalah prediksi formasi, dan line up, kalau seandainya ya, ya kalau seandainya dia nggak nonton video gue lah ya, karena jujur gue sih lebih, kalau gue sih lebih suka, lihat Italy pengen 3-4-3, karena Spinazzola udah nggak ada, dan Immerson sangat meragukan. Dari segi prediksi skor, nggak gampang ya, jujur aja ya, kalau orang yang bilang ini Italy out of final, ya kalian nggak ngikutin Italy dari awal berarti ya, karena perdianannya Italy itu, ya awal tuh banyak-banyak bagus, menang 3-0, menang 3-0, bener nggak? Tapi udah mulai akhir-akhir ini, gue ngeliatnya mulai sedikit menurun, ya sedikit nggak konsisten dari segi permainan. Ya, orang bisa bilang, oh kemain dalam Belgia bagus mainnya Italy, nggak juga loh, oke dalam Belgia emang susah, tapi jelas banget, Spinazzola kalau nggak perform kayak kemarin itu, Italy itu beda gitu nyerangnya, dari kiri itu kurang hidup gitu ya, untungnya aja sekali lagi, Verratti mainnya bagus, ya setelah 30 menit, makanya kebantu banget di situ. Tapi tetep aja, menurut gue sih dia nggak konsisten akhir-akhir ini, ya Spanyol mungkin nggak konsisten juga, sekali lagi gue nggak pernah nonton Spanyol, cuman gue tetep bela Italy ya, gimana pun juga ya, dari awal gue selalu bela Italy, sampai sekarang pun gue bela Italy, ini bisa banget seri, extra time ataupun penalti, ya bisa banget, tapi gue tetep milih Italy menang, clean sheet sih kemungkinan besar nggak, ya kemungkinan besar nggak, gue pilih Italy menang 2-1 ya, melawan Spanyol, ya 2-1 melawan Spanyol, melawan-loss ke babak final, tapi sekali lagi, jangan bilang ini auto final untuk Italy, kalau untuk Inggris, itu pasti auto final ya, apapun ini terjadi, itu pasti auto final, gue nggak melihat Denmark bisa ngalahin Inggris, yang pasti Italy nggak belum nonton auto final, tetep mau Spanyol, karena krisis yang seperti yang gue bilang, dan juga Spanyol nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa dianggap remeh, gimana gue ini Spanyol, Spanyol, ya, oke sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.